Intro Assalamualaikum Wr. Wb Apa kabar pemirsa Banjar TV Lintas Banuas Pekar Minggu ini kembali hadir kehadapan Anda Hari ini edisi Minggu 28 Agustus 2022 Serangkaian berita terpilih selama sebekan akan kami sajikan selama satu jam ke depan Pemirsa dalam rangka menjadikan pasar tradisional kandangan yang rapi dan bersih Bupati Ulus Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri didampingi Sekretaris Daerah Muhammad Nor Melaksanakan peninjauan langsung ke pasar Los Batu Kandangan Selain itu pembenaan juga dilakukan terkait penertiban parkir Dan pedagang yang membajukan dagangannya sampai ke jalan Serta ruang terbuka hijau di pasar Peninjauan Bupati bersama jajaran Pemda HSS kali ini Untuk melihat langsung perbaikan drainase di sekitar pasar kandangan Dan memastikan drainase yang diperbaiki Tidak lagi menyebabkan terjadinya genangan air Saat berkeliling Bupati menyempatkan berdialog dengan para pedagang pasar Terkait kenyamanan dan kebersihan sekitar toko yang mereka tempati Bupati Ahmad Fikri menyebut bahwa hasil peninjauan tersebut Memiliki capaian yang cukup bagus terkhusus pada drainase Ditambahkan Bupati bahwa giat merapikan pasar tersebut Tidak hanya berfokus pada momen penilaian Adipura Namun juga akan bersifat permanen atau jangka panjang Selain itu, pembenahan juga dilakukan terkait penertiban parkir Dan pedagang yang memajukan dagangannya sampai ke jalan Serta ruang terbuka hijau di pasar Bupati ingin pasar kandangan ini tertip Lalu lintasnya lancar, terawat, tetap bersih, dan tertata Lebih lanjut, Bupati berharap untuk menjadikan pasar tradisional Yang rapi dan bersih, maka kesadaran masyarakat akan pentingnya kerapian Dan kebersihan pasar tradisional harus terus didorong Agar jangan sampai membuang sampah sembarangan Jadi Adipura bukan tujuan akhir, masalah antara Jangan nanti, oh Adipura rapi, bukan Ini setelah kita rapikan, kita bertahan rapi Jadi di Pura nanti itu sasar antara Setelah jangka panjangnya, kita ingin pasar kita mengerapi seperti ini Dan kesadaran pedagang dan masyarakat Ini harus tinggi ya, tidak membuang sampah sembarangan Jangan sampai lengahkan petugas lengah Membuang sampah sembarangan, jangan Jadi kan ini memastikan saja sih Melihat bagaimana kondisi Ada progres yang cukup bagus Khususnya drenase, kita membuang air Sudah banyak-banyak titik yang akan Jadi mudah-mudahan dengan itu Tidak lagi ada air yang tergenang, tersumbat Tapi sekali lagi pesan kami Jangan sampai nanti drenase yang diperbaiki Itu diisi dengan sampah kan Tidak, tidak terpasaran ya Misalnya kolaborasi dispera, perdagangan Dengan Satpol PP Kan terus mengawal pasar kita Turut mendampingi Bupati Asisten Sekretariat Daerah Kasatpol PP dan Damkar HSS Dinas Perdagangan Dan Dinas Dispera KPLH Serta Kabak Ekobang Setda Setempat Abdi Ansyah, Kandangan Untuk Banjar TV Selanjutnya viralnya seorang bocah balita Di kota Banjar Masin Yang diduga menjadi korban kekerasan Dan eksploitasi anak Oleh orang tuanya sendiri Akhir belakangan ini Memantik anggota Komisi 4 DPRD Kalsal Lutfi Saifuddin Yang langsung mendatangi orang tua bocah tersebut Di kawasan Jalan Ahmad Yani Kilometer 2 Banjar Masin Di kesempatan itu Lutfi juga mengimbau kepada masyarakat Kalsal Agar kasus seperti ini Jangan sampai terulang lagi di Banua Inilah video kekerasan anak Yang akhir belakangan ini Sempat viral di media sosial Korban dugaan kekerasan Dan eksploitasi anak Dilakukan oleh orang tuanya sendiri Terjadi di kota Banjar Masin Bahkan dari sejumlah informasi warga Bocah yang masih tergolong balita ini Sering dipaksa untuk berjualan di trotoar Di kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani Dan bocah ini juga sering mendapatkan Kekerasan fisik Jika menolak untuk berjualan Viralnya video tersebut Langsung memantik reaksi Ketua Komisi 4 DPRD Kalimantan Selatan Lutfi Saifuddin Bermodalkan informasi dari sejumlah warga Akhirnya Lutfi berhasil menuju lokasi Orang tua Karin Yang bekerja sebagai juru parkir Di kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani Kilometer 2 Banjar Masin Tidak jauh dari situ Bocah yang disebut-sebut bernama Karin Terlihat sedang duduk Di samping keranjang jualannya Kesempatan bertemu dengan orang tua Karin Tak disiasiakan Lutfi Dengan tegas Lutfi memberikan nasihat Kepada orang tua Karin Agar tidak melakukan tindakan Kekerasan terhadap anaknya Yang masih berumur 4 tahun tersebut Jika kejadian ini terulang kembali Wakil rakyat tersebut tak segan-segan Akan langsung membawa permasalahan ini Kerana hukum Mendengar nasihat itu Orang tua Karin Langsung meminta maaf Dan berjanji Tidak akan mengulangi perbuatan tersebut Kepada anaknya Di kesempatan itu Lutfi juga menghimbau Masyarakat Kalimantan Selatan Agar kasus seperti ini Jangan sampai terulang lagi Di Banua Pasalnya jika kasus ini sering terjadi Dihawatirkan akan mempengaruhi Tumbuh kembang dan masa depan Anak-anak Kasus seperti anak-anak kita ini Karin Yang sudah mengalami eksploitasi Bahkan kekerasan Cukup sampai disini saja Jangan ada lagi anak-anak Banua yang mengalami hal yang serupa Karena apabila Ada orang tua Yang masih melakukan kekerasan pada anaknya Akan berhadapan dengan kami Kami akan pertama kali akan Memberikan tindakan kepada kalian Sayangi anak-anak kita Jangan mereka kita jadikan Alat untuk mencari uang Kita harus beri pendidikan Kita harus beri Mereka bekal untuk masa depan mereka Bukan dengan cara-cara kekerasan Apalagi dengan eksploitasi mereka Sejak mereka masih kecil Dia tidak bersalah Ayo kita sayangin anak-anak kita Muhail Banjar TV Pemirsa launching MTK Nasional 29 Tahun 2022 Di Kassel berlangsung Di Gedung Mahaligaya Pancasila Banjarmasin Oleh Wakil Menteri Agama RI Dr. Zainut Tauhid Saadi Sementara itu dengan dukungan penuh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Sedikitnya akan disediakan 12 venue yang akan menjadi tempat lomba Di Martapura, Banjarbaru, dan Banjarmasin Dan dengan ini MTK Nasional 29 Tahun 2022 Pelagang Indonesia Menandai launching Musabakah Tilawatil Quran Ke-29 di Kalimantan Selatan Kamis 25 Agustus Di Gedung Mahaligaya Pancasila Banjarmasin Wakil Menteri Agama RI Dr. Zainut Tauhid Saadi Gubernur Kalimantan Selatan Sabirin Nur Dan Dirjen Bimas Islam Samsul Bahri Dengan memanfaatkan teknologi audio visual Masing-masing segera menyentuh layar datar Di panggung utama yang telah disiapkan Sebelumnya menyampaikan laporan Dirjen Bimas Islam Yang juga Sekretaris Umum LVTK Nasional Dilanjutkan sambutan Gubernur Kal Sol Serta pernyataan launching MTK Nasional ke-29 Oleh Wakil Menteri Agama RI Dr. Zainut Tauhid Saadi MSE Serta disaksikan undangan yang hadir Termasuk Perwakilan Gubernur Dan Ketua LVTK Se-Indonesia Bupati Wali Kota Sekal Sol Alim Ulama Toko Masyarakat Serta jajaran Kementerian Agama Sekalimantan Selatan Wakil Menteri Agama RI Menyebut MTK Nasional ke-29 Di Kalimantan Selatan Sebagai luar biasa Karena diselenggarakan di dua kota Dan satu kabupaten Masing-masing Banjar Banjarmasin dan Banjarbaru Apalagi Provinsi Kalimantan Selatan Pada tahun 1970 Pernah menjadi tuan rumah MTK Nasional Dipusatkan di lapangan Merdeka Banjarmasin Disamping itu Penyelenggaran STK Nasional tahun 2011 Dipusatkan di halaman Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin Seperti saja kita berharap Pertalaman Sama-sama kita tahu Kita akan memasangkan Selatan-selatan Serta aman Belajar Dan Dan tidak Penyelenggaran Yang sukses Prestasi-perkestasi Yang juga Sukses Yang juga Yang perlu Yang penting Tidak hanya Kita memasiharkan Tuhan Tapi kita dapat Memasihkan Kita juga Disamping Pertalaman Nasional Pertalaman 29 Di Kalimantan Selatan Akan dilaksanakan Melayu tanggal 10 Hingga 19 Oktober Mendatang Yang rencana Pembukannya Bertengkap Tinggi Rampang Kabupaten Bajak Dengan dukungan Pemerintah Pemerintah Di Kalimantan Selatan Sedikitnya Akan disediakan 12 venue Yang akan menjadi Tempat lomba Di Martapura Banjarbaru Dan Banjarmasin Kamaru Lidayat Banjar TV Informasi lainnya Revisi Perda Penanggulangan Kemiskinan Akan menerapkan Sanksi Administrasi Hingga Pidana Sanksi Bukan bertujuan Menghukum Warga Atau Oknum Petugas Nakal Melainkan Agar Proses Pendataan Benar Dan Bisa Dipertanggungjawabkan Sementara itu Bapeda Litbang Kota Banjarmasin Merencanakan Untuk Berdialog Dengan SKPD Teknis Seperti Dinas Sosial Kominpo Bagian Hukum Akademisi DPRD Kota Banjarmasin Tengah Menggodok Perda Penanggulangan Kemiskinan Yang Salah Satu Isinya Bukan Hanya Untuk Penanganan Saja Namun Juga Menyasar Sanksi Bagi Pemalsu Data Adapun Bentuknya Sanksi Administrasi Hingga Pidana Menurut Sukrowadi Mengacu Seperti Perda Di Bekasi Mereka Menerapkan Sanksi Administrasi Hingga Pidana Sesuai Revisi Perda No. 14 Sanksi Itu Bukan Bertujuan Sengaja Menghukum Warga Atau Oknum Petugas Nakal Yang Memasukkan Data Masyarakat Miskin Melainkan Agar Proses Pendataan Benar-benar Dan Bisa Dipertanggungjawabkan Dan Jangan Sampai Prosepsi Orang Miskin Berbeda Antara Pihak Pemerintah Kota Dan Dinas Serta Pihak Terkait Saksi Administrasi Dan Saksi Kurungan Nah Makanya Kriteria Itulah Yang Sedang Dirembukan Oleh Keput Hukum Apa Yang Semuanya Jadi Spiritnya Sama Kalau Bisa Orang Memasukkan Data Baik Itu Masyarakat Apalagi Aparat Ada Sanksinya Bisa Sanksi Administrasi Sisa Administrasi Itu Bisa Dijatanya Bisa Ada Dimasukkan Yang Sanksi Pidana Ada Kriterianya Lagi Sudahkah Dia Memasuk Itu Kan Nah Inilah Yang Tadi Menjadi Kriteria Jadi Semangatnya Sanksi Itu Ayo Bujur Bujur Mendata Data Dan Sebujur Menyampaikan Jangan Sampai Terjadi Lagi Yang Di Lapangan Orang Sudah Meninggal Dikasih Bantuan Orang Mampu Dikasih Bantuan Nah Hal-hal Seperti Itulah Yang Coba Kita Hindari Sukro Menambahkan Jangan Sampai Ada Lagi Terdengar Atau Sampai Viral Di Media Sosial Orang Ekonomi Mampu Bisa Mendapatkan Bantuan Atau Yang Terdata Karena Dekat Dengan Petugas Dan Sebagainya Hal ini Mengingat Selama Ini Pembagian Bantuan Sosial Untuk Warga Miskin Selalu Bermasalah Mulai Dari Tidak Merata Sampai Salah Sasaran Pertasihah Bancar TV Pemirsa Prosesi Tapung Tawar Mobil Dinas Pemadam Kebakaran Tetaplah Bersama Kami Pemirsa 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 Terima kasih.